Korupsi dan terorisme menjadi tema debat pertama Pilpres 2019 yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sementara berdasarkan laporan KPK, operasi tangkap tangga terhadap penyelenggaran negara tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum telah menentukan tema debat tahap pertama calon presiden dan calon wakil presiden 2019. Debat pertama yang akan digelar pada 17 Januari 2019 akan mengangkat tema, hukum, ham, korupsi, serta terorisme. Karena debat pertama itu di rancangan jadwal KPU akan diselenggarakan tanggal 17 Januari. Karena akan butuh persiapan. Jadi setidaknya kita bisa menyepakati untuk persiapan debat yang pertama tanggal 17 Januari. Tema hukum, ham, korupsi, serta terorisme menjadi tema debat Pilpres pertama bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan kinerja KPK selama tahun 2018, lembaga antiraswa melakukan operasi tangkap tangan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Yakni 28 operasi tangkap tangan dengan 108 orang ditetapkan sebagai tersangka. Terdapat 28 kasus merupakan tangkap tangan. Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2018 ini telah melampui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.